Oke guys, kembali lagi dengan aku disini dan ini adalah Realme 3 biasa Ya, ini Realme 3 biasa, bukan yang Pro Mungkin aku telat reviewnya dan sekalian aja deh aku review setelah 1 bulan memakai handphone ini Di review ini mungkin aku tidak akan membahas secara detail tentang spesifikasi handphone ini guys Yang aku bahas lebih ke alasan kenapa handphone ini itu wajib dibeli dan mengapa handphone ini kurang bagus untuk dibeli Dibilang telat sebenarnya kurang tepat juga karena Realme 3 ini sampai saat ini mungkin jadi salah satu handphone recommended di harga handphone di kelasnya guys Oke langsung aja kita ke alasan pertama kenapa Realme 3 wajib untuk dibeli Yang pertama yaitu masalah harga dan spesifikasinya Dengan harga di bawah 2 juta mungkin Realme 3 bisa dibilang handphone terbaik yang bisa dibeli Karena pesaingnya yaitu Redmi Note 7 yang katanya harga resminya di bawah 2 juta pun masih susah banget untuk didapatkan Dan harga Redmi Note 7 itu jadi di atas 2 juta guys Jadi untuk harga 2 juta yang paling gampang untuk didapatkan dengan spesifikasi yang bagus yaitu Realme 3 ini guys Skor antutunya saja bisa mencapai 130 ribu guys Buat social media sehari-hari tentunya pasti bakal lancar banget Dan buat main game pun tentunya sangat bagus dan sangat lancar Aku tes buat main PUBG Mobile dan Mobile Legends sangat lancar buat dimainkan di settingan grafik Hai guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kalau masalah lancar main game itu tidak hanya prosesor, ukuran layar dan RAM aja yang dipentingkan Koneksi internet juga sangat penting Misal kalau spek handphone bagus tapi internet jelek sama aja guys, bakalan lag juga Dan dilihat dari harganya pun mendapatkan spek seperti itu menurutku sangat worth untuk Realme 3 ini untuk dibeli guys Alasan selanjutnya yaitu desain Realme 3 ini menurutku sudah kekenian banget Sudah full display dengan poni kecil yang modelnya seperti tetesan air Desain belakang handphonenya juga sudah kekenian banget dengan setup dual camera dan gradasi warna pada case belakangnya Walaupun bahan case belakangnya masih plastik polikarbonat, tapi warnanya sudah cukup kekenian Ya soal bahan plastik sih sesuai dengan harga HPnya juga guys, intinya desain handphone ini sudah kekenian banget Alasan selanjutnya yaitu kameranya Kamera belakang Realme 3 itu dual camera dengan setup 13MP kamera utama dan 2MP kamera kedua dengan fungsi depth sensor Dilihat dari resolusinya mungkin biasa aja guys Tapi dilihat dari fitur-fiturnya itu sangat bagus banget menurutku Terutama pada mode night scape nya Karena pada mode itu benar-benar sangat membantu untuk mengambil foto saat keadaan kurang cahaya guys Ini ada beberapa hasil perbedaan mode biasa dan mode night scape nya guys Dan fitur yang selanjutnya yaitu mode portrait Tapi mode portrait sudah biasa untuk handphone zaman sekarang Tapi kita lihat aja hasilnya seperti ini guys Dan faktor kamera pada Realme 3 itu menurut aku sangat bagus banget Terutama yaitu tadi untuk night scape nya guys, sangat membantu banget Alasan selanjutnya mungkin sedikit subyektif Yaitu mengenai resolusi layar yang hanya XD Plus guys Resolusi layar ini bagus buat main game Karena dengan resolusi layar yang tidak terlalu tinggi Membuat game menjadi lebih lancar Tapi apakah gambar gamenya menjadi jelek? Tentunya tidak guys Karena di settingannya itu masih bisa di setting di resolusi high guys Sudah aku coba di PUBG Mobile dan Mobile Legends Gambarnya masih bagus di settingan high Dan resolusi ini bakal kurang bagus bagi kalian yang sering memakai handphone Buat menonton film yang resolusinya gede-gede Misal resolusi XD atau Full XD Tapi kalau menonton yang resolusinya masih 480 atau 720 XD Mungkin tidak menjadi masalah Karena gambar yang dihasilkan pun cukup bagus Dan ini contoh kualitas layar Realme 3 untuk pemotaran video guys Menurutku sudah cukup bagus buat warna layarnya untuk handphone di bawah 2 juta Dan dengan resolusi layar yang tidak terlalu tinggi Sangat bagus juga buat daya tahan baterainya guys Jadi lebih irit baterainya Dan sekarang faktor yang mungkin kurang di handphone Realme 3 ini guys Yang pertama yaitu mengenai case belakang Yang mudah banget nempel baga sidik jari guys Ini faktor yang menurutku kurang Karena gampang banget sidik jari menempel Sehingga mengurangi penampilan Realme 3 Yang gradasi warnanya itu sudah bagus Yang kedua yaitu LED notifikasi Sepertinya ini pendapatku pribadi guys Kalau faktor LED ini sangat penting Karena aku sudah sangat terbiasa dengan LED notifikasi Tapi sepertinya handphone zaman sekarang Yang boninya itu sudah kecil Itu memang sudah menghilangkan LED notifikasi ini guys Jadi mungkin butuh banyak sesuaian aja untuk faktor ini Yang ketiga yaitu penempatan lubang speakernya guys Penempatan lubang speaker ini hanya mengganggu ketika Saat bermain game guys Posisi biasa main game harusnya seperti ini Tapi lubang speakernya bakal tertutup dengan tangan guys seperti ini Jadi mau tidak mau harus diputar posisinya seperti ini Baru speakernya tidak tertutup tangan guys Sebenarnya mungkin biasa aja sih faktor ini Tapi jadi main game itu posisinya harus seperti itu guys Tidak bisa diputar-puter Jadi menurutku kurang sih di faktor ini Dan itu aja sih yang mengganggu aku ketika menggunakan Realme 3 ini Selebihnya sangat memuaskan banget untuk dipakai Dan kesimpulannya adalah Bagi kalian yang punya budget di bawah 2 juta atau 2 juta pas lah Realme 3 ini sangat recommended buat dibeli Tidak usah pikir 2 kali Langsung aja gas belikan Oke mungkin itu aja video review singkat mengenai Realme 3 ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung Punya budget di bawah 2 juta atau 2 juta pas itu Pengen membeli handphone apa Dan mungkin video ini bisa menjadi jawaban bagi teman-teman Yang mempunyai budget di bawah 2 juta guys Karena Realme 3 ini sangat worth it banget Oke thanks for watch my video Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Bye bye and see you guys on my next video Sub indo by broth3rmax